Assalamualaikum Wr Wb Keluar sekarang yang saya rasakan itu kepala, rasa ini, rasa kusing, kembali sampai sini, perut, terus sama lutut itu pengapuran tulang sendi, sama-sama lambung, rasa panas, panas semua, api yang sebelah kanan Kelapak juga sampai kerasa ya, memutuskan kesilaman kolbu karena? Karena saya ingin melepaskan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat Contoh, pernah pasang ilmu apa? Ya ikut dulu ya, sebelum ikut, saya itu sakit kepala, tahun 2010 Dan saya menikah itu cuma pusing doang, cuma pusing segini doang Setelah menikah dapat 6 bulan, saya tidur di kamar depan, katanya tidak ada penyakit, akhirnya diputuskan ke orang pintar Saya putuskan tokser laki, tidak ada penyakitnya Oke pak, saya ambil sedikit kesimpulan, ini permasalahannya ada waktu dengan saudara gitu, saya sebut ya Bapak sempat melihat ada menaruh bungkusan putih depan rumah mertua Pernah dicek gak itu, bungkusannya apa? Udah pernah gak, tapi gak ada Gak ada apa-apa? Bungkusannya gak ada Oh gak ada bungkusannya? Langsung gak ada, saya ambil gak ada bungkusan putih Gak ada itu ya? Oke, emang ada masalah sama saudara itu pak? Ada, saya kan nikah sama istri itu kan saudaranya gak setuju dari awal Tapi, tapi orang tuanya setuju Orang tuanya setuju Kita nikah kalau diresetui sama orang tua ya baik-baik aja, kalau saudara kan gak apa-apa saya gitu Tau, terus salah sebelum saya nikah, sholat istikara dulu Sholat istikara itu saya ketemu di mana? Di gunung Di gunung itu, di gunung itu banyak wapi Tapi api satu yang percaya itu telur kuning Saya mau pulang, gak ada temannya, gak ada pisang Ya Allah, apa pertanda ini baik apa juga? Terus saya tanya ke guru saya Oh itu baik, telurnya telur kuning Tapi, ada yang satu yang jahat Gak apa-apa, terusin aja Yang penting, yang penting orang tua ngeresetuin Oke, oke, oke Nah, sudah pergi ke orang pinter, dipijit segala macem Pernah ada, sempat rukia pernah? Ya, belum berukia Setelah itu, berapa bulan, sakit perut Oke Sakit perut itu ke pegismas Katanya sih, ah ini perut biasa Tapi yang salah satu ini bukan sakit Tapi perut terasa besar Perut terasa besar? Ya, besar Terasa atau memang benar-benar besar? Besar Besar Diobatin sih sama orang pintar ya Diobatin sama orang pintar itu Cepat sembuh Tapi cepat sembuh, sakit lagi Sembuh, sakit lagi Sampai gak bisa melihat Ilhamdulillah Yang melihat itu, ke orang pintar Sembuh Terus lagi Terus saya Begitu lagi Begitu lagi Udah sembuh Pulang ke rumah mertua Sakit lagi Sakit lagi Oke, mas Saya bilang Datang ke Siramangkubu Ingin melepas Beberapa ilmu ya Pernah-pernah Pernah ada ilmu yang dipelajari Pernah berguru Ilmu apa mas? Ada gini Saya nih Mau Ingin mau sembuh Kalau ikut sembuh Ikutlah perguruan itu Ntar Santet Apa Gak bisa masuk Ya saya ikut Di sana Di kota mana Diisi Diisi Habis diisi kok Saya sembuh Satu tahun Tapi kok penyakitnya Semakin gini Semakin gini Semakin gini kok Aneh-aneh yang saya rasakan Mimpi buruk Ketemu sih pocong Ketemu kuburan Mimpi buruk Setelah diisi itu Setelah diisi Sebentar Tadi Mimpi Mimpi buruk Ketemu apa? Ketemu pocong Kalau pas Layatan itu Tak siap kan Ya ketemu juga Iya sih Iya sih Pak Ustaz Kan yang gak buruk itu ya Mimpi beneran Ketemu pocong Gak pake buruk Mimpi Terus Mimpi itu Setelah mimpi-mimpi Mimpi buruk itu Disuruh Gini aja Saya obatin Ah gak mau Ini aja Gak sembuh Terus Saya putuskan Bikin rumah Ya bikin rumah Mau Mau pindahan rumah baru itu Saya sakit lagi Tapi setelah sakit itu Saya terasa Ada yang datangi Orang besar Orang besar sama Orang besar itu Tidur gak itu? Tidur gak itu? Enggak Real bisa ngeliat Kayak begini Kayak begini Maksudnya ya begini Pas melek Iya orang besar Pas sholat itu orang besar Gini lewat Sama perempuan Suami istri Turang besarnya Perempuannya itu Kayak Pakai konde 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 Nolai Nolai saya pikir bapaknya yaitu terus saya mau pindahan rumah itu jatuh sakit yaitu warna-warna jatuh sakit sampai koma sampai oh iya sampai koma selamat koma Iya sampai koma di rumah sakit di rumah sakit setelah koma sadar itu saya keseruban sebentar tak pulang ya di rumah sakit itu ada kerajaan jinn ya Oh ngelihat gitu masnya kayak gimana kerajaan kayak di filmnya Iya kayak orang yang orang dahulu orangnya itu pakai jubah jubah emas sama perak besar banyak-banyak banyak-banyak kenapa kamu disini kamu enggak sakit aku mau pulang kalau itu pocong sama sama kuntilanak itu dicancang dulu ini ini bukan tempat kamu Iya emang bukan tempat kamu tapi saya disini pasien terus dikutusin ke dukun dukun bisanya pulang gimana barang si dokternya di dokternya itu dokter lima itu rapat ya ini penyakit apa kok enggak ada penyakitnya akhirnya di itu di USG di USG udah ada penyakitnya tapi ini besar-besar Oke boleh maju lagi Mas silahkan maju lagi-maju lagi nih mengapa mempelajari cukup banyak ilmu seperti apa Ustadz Iya jadi bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak terlihat kemudian ada permasalahan dengan saudara ada dua itu sepertinya menurut saya tahun tahun 2016 diobati sama sih ikut yang 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 ilmu itu disuruh beli minyak ya yang ngisi-ngisi tadi tuh ini sakit-besar disakit yang di diambil tuh tapi yang ambil tuh kamu disi dukunya tapi pakai tangan istri saya dibekahnya gini di pusat jerantakan curi istighfar itu ada pakunya segini apa aku Iya di perut Iya Mas ngelihat keluar dari kulit perut langsung pakunya ini Aksa nggak lihat cuma istri aja lihat ini aku kan dilentangkan disini suruh 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 merem suruh merem ini paca istighfar yang banyak udah mbak itu ambil biasa ini apa yang diambil tapi terasa itu cuma kayak susut jarum baru istri saya dibuka itu bagus segini banyak ini sakit lagi yang kemari ini saat lagi ditatang lagi ini kalau mau mau sembuh kalau mau sembuh beli minyak 700 aku nggak mau aku maunya itu pada Allah aja sudah ada tobat sayang ya selakan mengirim ceraman kolbukan suka nonton Pak Ustadz dapat mengaminkan reaksinya apa kalau mengaminkan muntah muntah ngual terus badan terasa puanas 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 itu berarti panas sering kesurupan juga seriak-seriak gitu ya Mas ya Oke nggak mau nggak mau disitu maunya keluar nggak terima saya giniin Oke Mas sekarang buka matanya kemudian lihat Pak Ustadz coba apa yang dirasakan ada yang datang apa yang datang tuh di pocongan di pocong di sebelah mana Mas di kepala Bokopi bisa ke sini sebentar ah nggak ngomong-ngomong di sini tempat mau berdiri aku giliran pocong nganggil gue menurut Bang opi gimana nih ngeliat begini ya nggak paham gue nanti cerita aja gue udah ketakutan mau di sini nih pocong mau balik ke kursi apa mau di sana aja boleh ya ini jadi kaget ada yang bergerak juga ada yang bergerak dimana ada orangtua orangtua anak kecil Oke juga pocong orangtua anak kecil ngapain tuh nggak tahu nih di sebelah mana Mas Oke awas Oh format Hormat sama siapa itu sama Ustadz sama Pak Ustadz siapa yang hormat ini orangtuanya kenapa hormat sama saya nggak kuat panas nggak kuat panas nggak kuat panas kalau diobatin kamu hormat nggak diobatin orang lain hormat gitu nggak pernah baru sama Pak Ustadz hormatnya kenapa kamu hormat sama saya nggak kuat nggak kuat wujud aslimu apa coba cerita sama saya saya Harimau Harimau ya sudah nggak papa-apa ini orangtuanya ilmu ya ilmu ilmu-ilmunya mas selamat orang-orang ya sudah Harimau kamu udah tahu saya baru kali ini maumu gimana sekarang coba cerita sama nama saya Hai coba cerita kenapa badannya Mas selamat ini kenapa ah kenapa badannya Mas selamat kenapa enak-enak disini enak disini enak enggak maksudnya kalau di rumah nyaman di badannya Pak Pak Ustadz ibu ini kok ketawa kenapa ibu mau hari mau lah kenapa ketawa ketawa ya sudah saya mau tanya sama Harimau nya Mas selamat tenang aja ikutin aja biasa Harimau ilmunya Mas selamat saya ingin ngomong sama kamu yuk langsung kamu ada di Mas selamat langsung aja saya mau tanya kamu ilmunya Mas selamat apa disuruh dah itu aja jujur saya disuruh oke kamu Harimau mana Jawa Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat mana pilih dari Kidul Kidul Jawa Timur Kidul alas Purwo Banyuwangi banyuwangi wuh disitu sudah Sudah Sekarang Kalau kamu disuruh Siapa yang nyuruh? Kakak Ibar Oke Selain kamu Siapa aja yang ada Di dalam tubuhnya Mas Selamat? Selamat Jujur? Anak kecil Anak kecil terus? Bisa disuruh Apa? Disuruh Disuruh Biar gak punya anak Oh disuruh Biar gak punya anak Biar aja Anak kecil itu disuruh Supaya gak bisa punya anak Oke Terus siapa lagi? Orang tua Orang tua itu Aslinya apa coba? Bukan orang tua Pakai udeng Pakai udeng? Iya Pakai udeng Itu disuruh juga? Iya disuruh juga Untuk apa dia? Kurang deket Untuk menyakiti badannya Hah? Menyakiti badannya Terus yang lain Apa lagi? Gak bisa nyebutin banyak sih Banyak Gak bisa disebut satu-satu Kalau yang pocong tadi itu apa? Pocong, kuntilanak Itu teror 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 mati gitu maksudnya Oh ya sudah Sekarang di tubuhnya Mas Lamet Isinya barangnya Dimana aja? Tunjuk Isinya barangnya Apa aja? Tunjuk Apa itu disitu? Kayak angin 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 Kayak angin Apa barangnya? Di perut apa itu? Kayak angin Angin apa? Angin Gak tahu Angin Ngepulung aja Kayak warna hitam gitu Pak Ustaz Disini Tidak ada jarum Dada Sini Ya sudah Saya mau tanya Dukunya berapa orang? Empat orang Empat orang Sekarang Kau disini Dukunya lagi ngapain? Awas Awas Siap-siap Dicegap Awas Disiap-siap Tangan ini Dengan siap-siap Dukunya lagi ngapain? Pakai keris Empat-empatnya lagi ritual? Cuma satu Cuma satu ya Tiga gak Terus yang tiga ngapain? Ngapain? Ini silat Gini Amin Terus dia baca-baca untuk siapa? Saya Pake boneka Pake boneka Bonekanya dikasih foto Bonekanya dikasih apa? Foto Foto saya Apa? Dikasih fotonya Oh bonekanya kasih foto Ya Saya dipanggang Di apa? Dipanggang Di mana? Taruh mana? Panggang taruh mana? Di bayar Itu pada Wadah Wadah? Oh digarang itu Bucati bonekanya ya? Ada yang ditanam Iya Oke Siapan Kamu siapa? Kamu siapa? Orang tua Orang tua Kamu siapa? Orang tua Orang tua yang mana? Yang tadi? Yang pake udang-udang Orang tua yang mana? Yang pake udang-udang tadi pake tongkang Yang pake udang Kamu yang biasa nyakitin itu Terus mau mua apa? Bisa baca cahaya biru Baca apa? Cahaya biru ini Apa? Cahaya biru Cahaya biru? Kenapa? Tidak tahu Cahaya biru kenapa? Biar orang ini Tidak bisa sembuh Gitu Terus kalau ketemu sama saya Gimana sekarang kamu? Minta maaf Urusanmu kalau sudah ketemu sama saya Berurusan dengan saya Kalau kamu minta maaf Saya bisa ngasih maaf sama kamu Tapi saya mau tanya Dukun yang masang kamu Enaknya diapain? Tidak bisa Diancurin Kenapa kamu bilang Tolong dihancurin Yang dihancurin Itu yang mengirim Yang menyuruh Saya dibayar dengan uang banyak Biar rumah tangganya Cerai sama istri Ya santai aja mas Selamat Santai aja Biarin aja Itu dukunya lagi Bereaksi Maiknya dekatin mas Maiknya Siap saya bantu mas Selamat Siap mas Bantu Doa Doa siap Oke Iya Aminkan doa saya mas Selamat Iya Mas Selamat Siap-siap Ini dukunya fokus ke Mas Selamat Santai Tenang Selamat Degdekan Serahkan sama Allah ya Selamat jangan cari ilmu yang aneh-aneh Ya kalau memang itu tidak baik untuk iman gak usah Iya sudah saya bantu nanti ya Amin Amin Ibu-ibu bapak-bapak boleh ikut ngaminin doa saya Kondisinya memang insya Allah Dukunya memang lagi fokus ke Mas Selamat Sebenarnya dia nyerang Ke kita Tapi kayaknya dukunya juga bingung Siapa yang mau diserang gak ngerti juga Aminkan doa saya Kalau kasusnya mirip Mas Selamat Pemirsa di rumah juga boleh mengaminkan doa saya Kalau kasus-kasusnya mirip Mas Selamat ya Selamat Dengarkan doa saya baik-baik Aminkan Ya Fokus Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Amin Aduzubillahiminassaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma suli ala muhammad wa ala li muhammad kama solaita ala ibrahim wa ala librahim wa barikala muhammad wa ala li muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala librahim fil alamina innaka hamidu majid Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah Ya Allah iya kana budwa iya kana sta'in Ya Allah telah datang padaku saudaraku yang bernama Mas Selamat Rianto Memohon kepadamu Sudah beberapa tahun belakangan ini Mas Selamat Rianto terkena syihir telur santet dan guna-guna Ya Allah Yang mempengaruhi seluruh tubuhnya Mas Selamat Rianto Ya Allah Aku memohon kepadamu Ya Allah Jika sihir telur santet dan guna-guna yang ada dalam tubuhnya Mas Selamat Rianto Masuk dalam tubuhnya Mas Selamat Rianto Disebabkan karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa Mas Selamat Rianto Ya Allah Aku memohon kepadamu Ya Allah Agar seluruh Kesalahan dan dosa-dosa Mas Selamat Rianto Agar engkau ampuni Ya Allah Ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mas Selamat Rianto Ya Allah Amin Ya Allah aku memohon kepadamu Ya Allah Jika di dalam tubuhnya Mas Selamat Rianto Banyak sekali ilmu sihir telur dan santet Aku mohon kepadamu Agar engkau hancurkan seluruh mantra-mantra sihir telur dan santetnya Yang ada dalam tubuhnya Mas Selamat Rianto Yang ada di perutnya Mas Selamat Rianto Yang ada di dadanya Yang ada di punggungnya Yang ada di kepalanya Yang ada di seluruh tubuhnya Mas Selamat Rianto Ya Allah Aku mohon kepadamu Ya Allah Agar seluruh mantra-mantra sihir telur dan santet Yang ada dalam tubuhnya Mas Selamat Rianto Dan benda-benda sihir goib yang ada dalam tubuhnya Mas Selamat Rianto Baik yang ada di perut, dada, punggung Kepalanya Mas Selamat Rianto Dan seluruh tubuhnya Mas Selamat Rianto Aku mohon kepadamu agar engkau hancurkan Ya Allah Aku mohon agar engkau hancurkan Ya Allah Amin Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Wala hawla Wala quwata illa billahi Aliladim Ya Allah Aku mohon padamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu Ya Allah Hancurkan seluruh benda-benda gaib sihir yang ada dalam tubuhnya Mas Selamat Rianto Baik yang ada di perut, dada, punggung, kepala Dan seluruh tubuhnya Mas Selamat Rianto Hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu Ya Allah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Jadikan Ya Allah Dan kabulkan doaku untuk Mas Selamat Rianto Ya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Ya Allah Aku mohon padamu Ya Allah Jika di rumahnya Mas Selamat Rianto Halaman rumahnya Mas Selamat Rianto Banyak sekali benda-benda sihir yang ditanamkan dan ditaruh Ya Allah Dan disembunyikan Ya Allah Aku mohon kepadamu hancurkan yang ada di rumahnya Mas Selamat Rianto Dan halaman rumahnya Mas Selamat Rianto Ya Allah Hancurkan benda-benda sihir dan mantra-mantra sihir yang dipergunakan untuk menyerang Mas Selamat Rianto Ya Allah Amin Amin Dan benda-benda sihir yang dipergunakan untuk menyerang Mas Selamat Rianto Baik foto-fotonya Mas Selamat Rianto Baik boneka dengan nama Mas Selamat Rianto yang sudah dimantra-mantrai Ya Allah Semua benda-benda dan alat-alat sihir yang ada dipergunakan untuk menyerang Mas Selamat Rianto Aku mohon kepadamu agar engkau hancurkan benda-benda sihirnya Ya Allah Dan hancurkan seluruh mantra-mantranya Ya Allah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Wala hawla Wala quwada Wala billahi laliladim Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Wala hawla Wala quwada Wala billahi laliladim Ya Allah Kumohon padamu hancurkan benda-benda sihir Baik foto-fotonya Mas Selamat Rianto Baik boneka-boneka dengan nama Mas Selamat Rianto Yang dipergunakan oleh para dukun untuk menyerang Mas Selamat Rianto Aku mohon agar engkau hancurkan benda-bendanya Ya Allah Dan hancurkan mantra-mantranya Ya Allah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Jadikan Ya Allah Dan kabulkan doaku untuk Mas Selamat Rianto Ya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Ya Allah Aku mohon padamu untuk para dukun yang menyerang Mas Selamat Rianto Para-para dukun yang menyerang Mas Selamat Rianto Dan juga orang yang menyuruh dukun untuk menyerang Mas Selamat Rianto Ya Allah Aku mohon kepadamu Ya Allah Agar seluruh ilmu-ilmu mereka saling berperang Ya Allah Dan mengunci pada organ terlemah mereka Dan mengunci pada organ terlemah mereka Ya Allah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Dan aku mohon kepadamu selamatkan mereka Ya Allah Selamatkan mereka Ya Allah Agar mereka tidak menyerang Mas Selamat Rianto Lagi Dan tidak menyerang orang lain lagi Ya Allah Amin Amin Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Wala hawla Wala quwata illa billahi laliladim Kumohon kepadamu Ya Allah Selamatkan para dukun dan orang yang menyuruh dukun untuk menyerang Mas Selamat Rianto Ya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Jadikan Ya Allah Kabulkan doaku untuk Mas Selamat Rianto Ya Allah Amin Jadikan Ya Allah Kabulkan doaku untuk Mas Selamat Rianto Ya Allah Amin Dan aku mohon kepadamu Keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyik yang dibelajari Mas Selamat Rianto Seluruh amalan-amalan yang tidak sesuai dengan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW Keluarkan seluruh amalan-amalan tidak sesuai dengan Sunnah Rasul yang ada dalam tubuhnya Mas Selamat Rianto Ya Allah Keluarkan dari tubuhnya Mas Selamat Rianto Ya Allah Terus menerus Terus menerus Terus menerus Ya Allah Terus menerus Ya Allah Bersihkan dari ilmu-ilmu musyrik Bersihkan dari ilmu-ilmu musyrik Dan juga ilmu-ilmu dari orang tua-orang tua sebelum Mas Selamat Rianto Ya Allah Keluarkan dari dalam tubuhnya Mas Selamat Rianto Ya Allah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Subhanallah Walhamdulillah Walha ilaha ilaha illallah Walha huakbar Walha hawla Walha quwata ilaha billahi laliladim Ya Allah Mohon padamu Ya Allah Keluarkan seluruh ilmu-ilmunya Mas Selamat Rianto Keluarkan ilmu-ilmu dari orang tua-orang tua sebelum Mas Selamat Rianto yang ada dalam tubuhnya Ya Allah Keluarkan seluruh sihir, telusanda dan guna-guna Keluarkan semuanya dari tubuhnya Mas Selamat Rianto Karena seluruh ilmu tersebut bisa merusak iman dan ketakwaan Mas Selamat Rianto kepadamu Ya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Jadikan Ya Allah Dan kabulkan doaku untuk Mas Selamat Rianto Ya Allah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ya Allah Berikanlah kesembuhan pada Mas Selamat Rianto Ya Allah Amin Mudah-mudahan dengan sebuahnya Mas Selamat Rianto Bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mas Selamat Rianto Sampai ke kaki gimana Mas sih Udah enakan Matanya boleh dibuka Pak Nah biar seger Biar kelihatan Udah enakan ya Alhamdulillah Ustaz udah lebih enakan katanya Pak Ustaz Alhamdulillah Alhamdulillah Ustaz masukin untuk Pak Selamat nih Saya suka Pak Selamat Rianto tadi bilang Saya ingin beribadah kepada Allah dengan lebih baik Itu saya suka sekali Ya luruslah di jalan Allah Jangan aneh-aneh Jangan korang pintar atau apapun Teman-teman dari Jombang itu biasanya jago-jago ngaji Bacalah Quran niatnya Satu Lillahi Ta'ala Jangan digabung dengan baca Quran niatnya Untuk ini Untuk itu duniawi Nggak usah Niat satu mencari ridha Allah Lillahi Ta'ala Itu akan lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala Mas Selamat Mudah-mudahan dengan Cerita ini Mudah-mudahan nanti Mas Selamat diberi Ngomongan oleh Allah Ta'ala Baik, Mas Selamat Terima kasih sudah diseramat ke lubuh Mudah-mudahan saya selalu salam untuk keluarga Dan seperti doanya Pak Usa tadi Mudah-mudahan Mas Selamat Dikasih ngomongan oleh Allah Ta'ala Untuk Putri yang soleh dan soleh Amin Serta dijauhkan dari segala bentuk hal Kemusirikan apapun itu Siapapun yang menzolimi kita Kita doakan keselamatan untuk orang yang menzolimi kita Ketika seorang, siapapun itu manusia benci kepada kita Ingatlah bahwa akan selalu ada Allah Ta'ala Yang selalu menyayangi dan mencintai kita tanpa syarat Asal kita selalu mendekat kepada Allah Nikatkan kemana ketakuan juga ketauhidan kita Mudah-mudahan kita semua selalu menjadi manusia Yang dilindungi oleh Allah Ta'ala Dalam setiap hal Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin Bang Opi Kumis, terima kasih Terima kasih Sehat terus, sukses terus Amin Ustaz Danu, terima kasih Ustaz Abi, terima kasih Sekali lagi, Buku, terima kasih Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dari Para sumber kita Dari Bang Opi Kumis Dan juga dari Pak Selamat Mudah-mudahan bermanfaat Amin Saya Bobi Mulana Berserta segera aku yang bertugas Mengucapkan mohon maaf Apabila ada kekurangan dan kesalahan Insya Allah kita bertemu lagi besok Ingat Bu Jangan pernah iri kepada orang Yang mengejar duniawi Tapi irilah kepada orang Yang mengejar akhirat Karena disitulah tempat kita Ya Walaupun itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah enak kan Alhamdulillah ya jaga ibadahnya ya sehat lagi ya ya sehat mas ya sehat mas makasih ya oke